Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Santika dengan ding 1202050112 dari kelas 4D Pendidikan Matematika Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat sebuah aplikasi berbasis Android, yaitu aplikasi pembelajaran interaktif dan di sini saya menggunakan dengan aplikasi Smart App Creator dan untuk pertama-tama yang harus kita lakukan kita harus mendapatkan sebuah aplikasi Smart App Creator dan ketika sudah di-download, kita bisa install dan buka dan tampilan pertama yang muncul dari aplikasi ini seperti ini dan ketika, karena kita membuat sebuah aplikasi pembelajaran berbasis Android, maka kita pilihnya yang Android Phone seperti ini ada tiga pilihan yang dapat kita pilih yaitu bentuknya horizontal, vertical, dan juga campuran dan di sini saya memilih vertical dengan ukuran 1080 dan 1920 ketika sudah dipilih, kita submit dan untuk layout tampilan yang ada pada aplikasinya yaitu ada dua tampilan, yaitu Start Page dan juga Detail Section dan untuk Start Page ini merupakan sebuah layout atau tampilan pada pertama kali ketika aplikasi itu dibuka sedangkan untuk Deposit Section ini merupakan sebuah tampilan untuk membuat page pada aplikasi yang nantinya akan kita buat untuk yang pertama Start Page, kita ubah dulu background-nya sesuai dengan apa yang nantinya kita akan masukkan ke dalam background kita insert, lalu image, pilih image dan karena di sini bahannya sudah ada di file yang telah dibuat jadi tinggal kita pilih kita open dan akan seperti ini nah lalu yang kedua, sama, kita ubah dulu background-nya kita insert, lalu image, kita pilih background-nya yang mana yang akan kita gunakan nah ini untuk background yang kedua nah ini untuk Start Page, ini merupakan tampilan awalnya dan yang kedua, ini ada jurnanya yaitu e-learning map yaitu limit fungsi nah di sini juga saya akan membuat sebuah icon yaitu icon Start yang nantinya akan bisa diklik dan setelah diklik akan muncul ke tampilan selanjutnya nah caranya bagaimana? kita sama seperti tadi insert, lalu image dan pilih icon yang telah disiapkan seperti ini untuk icon-nya kita bisa perkecil dan juga bisa perbesar nah setelah seperti ini tampilan icon ini masih belum bisa kita klik nah karena ketika kita lihat di sini masih belum muncul ke tampilan berikutnya nah caranya kita harus membuat sebuah halaman baru di sini bisa kita klik di tone section lalu new section nah seperti ini nah untuk tampilan ini juga kita bisa menambahkan background kita insert, lalu klik image dan pilih yang mana, background mana yang akan kita gunakan karena di sini saya sudah menyediakannya dan sudah saya edit melalui Canva jadi sudah otomatis seperti ini nah untuk bagi teman-teman yang masih belum ada tulisan atau text-nya seperti ini kita bisa menambahkan text di sini ya kita bisa pilih lalu bisa kita tambahkan misalkan limit fungsi misalnya kita bisa block dan setelah itu akan muncul seperti ini dan kita bisa edit jadikan supaya text-nya besar ataupun tulisannya itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan kita akan seperti ini dan kita bisa mengubah warna dari text-nya di sini ada beberapa warna yang dapat kita pilih contohnya saya akan memilih warna biru dan ini text-nya kita ukuran text-nya kita perbesar nah seperti ini jadi dapat kita buat terlebih dahulu desainnya di aplikasi lain ataupun bisa mengubahnya di aplikasi ini ini sebagai contoh nah karena di sini sudah ada tampilan yang kedua kita juga bisa menghidupkan icon dari start ini caranya kita masuk ke insert lalu hotspot dan kita block tombol icon start ini setelah itu kita masuk ke interaction pilih touch dan object kita pilih nah kita klik switch page nah di sini ada tampilan yang mana yang akan kita tampilkan jadi setelah menekan tombol start ke halaman yang mana yang akan kita tampilkan karena saya menampilkan ke halaman yang ini ya jadi saya tambahkan dan juga submit nah bagaimana caranya kita untuk mengecek apakah tombol ini sudah berfungsi atau belum kita klik review lalu kita coba cek start dan ternyata ini sudah berhasil nah ini untuk tombol yang pertama nah di sini kita kembali ke default section di sini ada pendahuluan kuis, materi, dan profil jadi nantinya di dalam aplikasi limit fungsi ini akan ada pendahuluan yaitu berupa KIKD dan juga indikator pencapaian kompetensi dan juga ada materi dan ada kuis atau latihan soal dan juga yang terakhir nanti tampilnya akan ada profil dari pembuat nah supaya kita membedakan antara tampilan satu dengan tampilan lainnya kita bisa ubah nama dari setiap layout ya di sini saya akan mengubahnya menjadi misalnya di sini bentuknya home kita submit dan untuk yang kedua di sini saya rename saja menjadi menu lalu kita tambahkan lagi rename setelah sudah seperti ini kita bisa insert lalu image dan kita pilih selanjutnya itu kenapa karena tadi pendahuluan saya pilih pendahuluan yang mana di sini pendahulunya sudah saya edit di aplikasi Canva lalu di sini kita masukkan materi yaitu insert image materinya itu bebas ya mau berapa halaman terserah di pembuat dan di sini saya akan memasukkan kuis karena yang ketiga itu kuis dan yang terakhir itu akan dimasukkan profil nah seperti ini nah untuk menghidupkan tombol pendahuluan kuis materi profil sama seperti tadi kita klik insert lalu hotspot dan kita block semuanya kita block si lalu kita interaction kita pilih touch object dan kita pilih switch page dan tampilan yang mana yang akan kita pilih setelah kita mengklik tombol tersebut karena di sini saya memilih pendahuluan nah berarti di sini tambahkan saja kita klik submit nah kita cek apakah sudah berfungsi atau belum nah ternyata ini sudah berfungsi begitu pun dengan kuis materi profil untuk tampilan untuk bisa mengkliknya kita bisa menggunakan cara yang tadi untuk selanjutnya agar kita membuat sebuah aplikasi ini lebih menarik kita bisa menambahkan text on atau musik yang akan yang nantinya akan kita gunakan ketika aplikasi ini sedang digunakan nah caranya pertama-tama kita harus menambahkan menu icon seperti speaker hidup atau speaker mati seperti caranya tadi ya sama insert lalu image dan kita pilih icon dari speakernya itu mana saja setelah ikernya setelah kita simpan di sini kita bisa menambahkan musiknya itu kita pilih ke page lalu di sini ada pgm lalu kita klik add pgm dan kita pilih musik yang telah kita sediakan di file yang telah kita simpan di sini saya sudah menyiapkan back sound yang akan dipilih nah setelah itu kita untuk menghidupkan menu dari icon speaker hidup dan juga speaker mati kita bisa insert dulu lalu hotspot kita block dulu masing-masing icon seperti ini setelah itu kita interaction touch object dan kita kita pilih play background dan klik add nah untuk melihatnya apakah sudah berkursi atau belum kita cek nah ternyata sudah bisa dan untuk tombol mematikan musiknya sama saja seperti tadi kita klik touch lalu object perhatikan untuk di sini yang kedua kita pilih stop dan jangan lupa add kita cek untuk menghidupkan back soundnya kita klik dan kita klik matikan dan ternyata ini iconnya sudah berfungsi dengan baik berarti berarti sudah bisa kita gunakan dengan baik nah untuk pembuatan tampilannya sudah selesai dan bagaimana caranya kita untuk dapat mengekspor tampilnya yang setelah kita buat dan caranya kita klik smart lalu pilih output nah di sini ada beberapa tampilannya di sini ada avpnm kita tulis nama aplikasi ini itu apa nah karena di sini merupakan fungsi limit fungsi saya tulis limit fungsi dan bundel identif ya kita tulis saja antika.com company smart app nah lalu untuk kodenya kita tulis 1,2,3,4,5 nah untuk iconnya kita bisa pilih dari fun yang telah kita siapkan nah karena saya memilih icon ini kita open dan nanti ukurannya itu 512 x 512 nah setelah selesai kita submit kita kasih judul atau file namanya itu apa kita simpan di file yang akan kita gunakan kita simpan selamat menikmati selamat menikmati